Apa sih, geladangnya itu ngapain, Kang? Kalau di Bali itu Nyacar namanya. Oh, loh. Si cantik ini Nyacar, Kang. Nyacar itu babadnya kalau kita orang-orang, ya. Pernah kepikiran, Nisa sama Oni, pengen kerja di kota gitu kayak yang lain? Eh, udah. Udah, udah pernah. Pernah kerja di kota? Pernah, tapi nggak lama ya, Neng, ya. Kerja di mana, Oni? Di Tangerang. Assalamualaikum. Hai. Keliling kampung channel masih bersama dua gadis badu yang cantik, Neng Oni dan Neng Nisa. Seperti yang sudah saya ceritakan di episode sebelumnya, ya. Neng Oni ini berasal dari kampung Kadu Jangkung di permukiman Badu Iduar. Keduanya juga bisa baca dan tulis meski tidak pernah mengenal bangku sekolah. Ternyata, mereka belajar membaca dan menulis secara autodidak. Mereka juga ternyata aktif bermedsos, tapi tetap menjaga adat dan budaya lingkungannya sebagai bagian dari warga Baduy. Nah, saya sih penasaran gadis-gadis Baduy seusia mereka. Kalau main atau nongkrong gitu atau kongkow, di mana ya? Oh iya, saya kasih tahu lagi ya. Neng Oni ini usianya beranjak ke usia 15 tahun. Sementara Neng Nisa baru 14 tahun. Kalau di luar atau di daerah kita, di luar Baduy lah ya, anak gadis susia ini kan lagi seneng-senengnya belajar, kumpul sama teman-teman, dan kadang-kadang punya tempat kongkow sama teman-teman, ya nggak? Nah, kalau gadis Baduy, ada nggak ya kegiatan itu? Ini yang mau saya tanyakan ke mereka nanti. Terus, pernah nggak ya gadis Baduy ini kepikiran untuk jalan-jalan keluar, main ke kota, atau berwisata di tempat-tempat wisata yang ada di luar permukiman mereka? Terus, masalahnya boleh apa nggak? Gitu. Ini juga nih yang akan saya tanyakan ke mereka nanti. Nah, selain keseharian mereka bekerja di ladang membantu orang tua, katanya nih mereka juga ada loh yang pernah bekerja di kota. Terus, kerasan nggak ya? Ini nih yang akan jadi bahan obrolan saya dengan dua gadis Baduy, Neng Oni dan Neng Nisa. Yuk lah, kita langsung temui mereka berdua. Yang kebetulan, samprok di jalan sama mereka saat mereka akan menghadiri undangan pernikahan salah satu teman supermainan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ah, ladang. Jadi sehari-harinya itu di ladang, Kang, sama ya? Sama, emang kegiatan masyarakat gaduh itu biasanya emang di ladang. Kalau Neng Oni berapa berkeluarga, Neng? Empat. Empat. Kalau Neng Nisa, dua. Oh Neng, sama Nisata sehari-harinya kan di ladang, ya? Mantuan orang tua. Biasanya, apa sih, ladangnya itu ngapain, Kang? Kalau di Bali itu Nyacar namanya. Oh, loh. Si cantik ini Nyacar, Kang. Nyacar itu babadnya kalau kita orang-orang, ya? Tahu kan karena babad itu nebang, nebangin rumput-rumput kayak gitu. Se cantik ini loh. Jadi mereka enggak main di mall. Oh, Nih sama Nisa, biasanya kalau kalian, kan kalau anak muda mah pasti ada rasa pengen main gitu-nya. Yang Ulin, Yang Ulin. Yang Ulin ke mana? Telok Ulin. Oh, Telok Ulin, ya? Jadi teman-teman enggak pernah main. Mereka enggak pernah nongkrong gitu. Kayak kita di cafe apa di mana gitu. Di warung kopi di mana. Nah, kalau Nisa mah enggak. Paling ya Nisa sama Oni mah main teh. Main ke rumah Nisa gitu Oni-nya ya. Atau Nisa main ke rumah Oni gitu ya. Nyamper, ngobrol, paling itunya. Atau mainnya di ladang bareng-bareng meren. Gitu. Tadi. Kadang-kadang ini ya. Kadang-kadang. Jadi saya pengen tahu mereka nongkrongnya di mana gitu. Tadi-tadi enggak nongkrong mereka mah. Enggak nongkrong. Orang 4. Enggak pernah main. Akarat tadi mana biasanya? Di kebon. Orangnya nanya. Di kebon. Di kebon nongkrong. Kalau keluar pernah paling jauh ke mana neng Oni jeneng Nisa? Main keluar. Itu pernah sih. Misalnya ke Rangkas, ke Serang, ke Pandenglang, ke Jakarta gitu pernah? Gak pernah. Itu ya Hayang? Hayang. Hayang ulin mahnya. Pernah kepikiran neng Nisa sama Oni pengen kerja di kota gitu kayak yang lain? Eh udah. Udah, gak pernah. Wah pernah kerja di kota? Pernah tapi enggak lama ya neng ya. Iya, tekarasan ya. Di mana? Kerja di mana? Di Tangerang. Oh di Tangerang. Jadi pernah kerja di Tangerang ya. Oke. Berapa hari? Sebulan? Sebulan. Sebulan tekarasan gitu ya? Jadi. Jadi asisten rumah tangga. Oh berarti enggak kerasan ya Oni ya? Kalau menurut saya mendingan di sini ya. Mendingan di Badu ya. Atau iyal rempan di kota mah. Terus suasana nah orang-orang kota daratan enggak dia. Tapi kenal saran yang Oni orangnya? Kenal dari orang yang itunya, yang di rumahnya? Kenal. Kenal. Kenal ya. Tapi kebanyakan emang enggak pada betah ya. Berarti di Jakarta. Nah, itu nyen tebetah nah Oni yang bikin enggak betah? Itu anak-an Oni muncul way anu tebetah gitu. Perasaan. Perasaan tidak enak aja gitu ya tinggal di kota ya. Emang biasanya juga di kampung sendiri mah enak, nyaman. Enak, kalau teman-teman lah. Iya. Iya. Itu jadi teman-teman Oni ini sebetulnya pernah bekerja di kota di Tangerang. Tapi cuma sebulan. Enggak kerasan aja itu bawaannya tinggal di kota. Jadi balik lagi ke kampung. Dan di sini ya Alhamdulillah senang lagi kayak begini. Bisa pernah ke kota? Kerja di kota gitu? Oh pernah juga? Pernah. Sama-sama Oni bareng-bareng? Jadi kayaknya rata-rata cuma pengen ngerasain dong ya. Pengen tahu doang. Pengen tahu. Pengen tahu. Tapi setelah ini tiba-tiba udah ngebetah aja. Iya pulang lagi gitu. Iya cuma penasaran. Bener kan ya gitu? Penasaran. Tapi kalau cuma main aja ke kota mau? Kalau nanti ajak bapak. Nanti diajak sama. Iya hayuk sama bapak, sekeluarga kita main gitu. Siapkan mobil orang ulin ke mana gitu. Ke pantai, ke anyer. Pernah ke anyer ke tempat saya? Belum pernah. Belum pernah. Tapi pernah ngedenger anyer gitu. Pantai anyer gitu. Cerita pernah ngedenger. Soalnya sepon di medsos. Di medsos ya? Ngeliat di Youtube, di Instagram gitunya. Nah hayuk atau sorong bapak, sorong ibu, orang ulin. Sekali-sekali ke anyer gitu ke pantainya. Biar ngeliat laut. Oke Kang Ayi, mau undangan menurutnya? Mau undangan ya? Iya. Kita ganggu gak nih? Enggak. Ya udah tuh, terima kasih ya. Udah ini. Kalau nih, silahkan lanjutkan. Perjalanannya, mau undangan ke? Lewat mana? Lewat sini. Lewat sok mangga. Lata pesanita. Eunice-sela, mau undangan pein. Bojoa, mau, ja. Terima kasih.